Hai semua, Mr. E disini. Sesuai dengan polling kemarin, kali ini kita akan masuk ke pembahasan Infinite Crisis yang akan Mr. E mulai dengan komik-komik sebelumnya untuk memperjelas cerita. So everyone, inilah dia, Countdown to Infinite Crisis. 20 menit yang lalu, sebuah tangan terlihat keluar dari ventilasi udara dan Blue Beetle Ted Kord mulai keluar dari sana. Dia berusaha menyusup masuk ke dalam sebuah ruangan dan setelah berhasil, Ted Kord bergegas ke sebuah monitor besar di tengah ruangan mengakses komputernya dan setelah menyala, Ted Kord seketika terkejut sekaligus kebingungan ketika melihat lambang dari para superhero berada di sana. Dia pun mengklik logo dari Batman dan seketika terkejut karena yang keluar adalah informasi lengkap soal Batman, termasuk identitas aslinya yang membuat Ted Kord dengan panik menghubungi Oracle. Berpindah ke empat hari yang lalu, ketika Barbara atau Oracle sedang memonitori Bird of Prey, Ted Kord mendatanginya dan melihat Ted Kord. Oracle memberitahu kalau kemarin, 20 juta dolar dari perusahaannya telah disedot melalui Wintech dan disebar ke beberapa perusahaan palsu. Oracle pun memperingatkan Ted Kord kalau dia hampir bangkrut, tapi Ted Kord terlihat tidak serius menanggapinya. Dan Oracle menambahkan, kalau dia juga menemukan nama dari proyek yang menggunakan dana curian tersebut, dan namanya adalah Omec. Dan bukan hanya itu, seseorang juga sedang menggunakan ATM dari Ted Kord saat ini. Mendengar informasi-informasi tersebut, Ted Kord pun bingung apa itu Omec. Dan setelahnya, dia pergi menuju tempat orang yang menggunakan ATM-nya, yang ternyata adalah Booster Gold yang saat ini telah menggantung kostumnya setelah event Identity Crisis. Dan setelah dia menggantung kostumnya, Booster mengalami financial crisis karena para pengiklan sudah berhenti menghubunginya. Tak lama kemudian Ted Kord datang dan menanyai Booster kenapa dia mencuri kartunya, dan Booster menjawab kalau dia sudah lelah meminta bantuan padanya. Dan saat ini, seorang pengiklan menghubunginya jadi dia membutuhkan sedikit uang untuk pergi. Mendengar itu, Ted Kord membiarkan Booster memiliki ATM-nya, tapi dia meminta Booster berhemat karena dia juga sedang mengalami financial problem. Booster pun menanyai apa yang terjadi, dan Ted Kord menjelaskan situasi di perusahaannya, dan Booster memberikan sebuah ide untuk masalah tersebut. Booster pun mengajak Ted Kord menemui Maxwell Lord, seorang pebisnis ulung sekaligus mantan rekan mereka di Justice League Internasional. Maxwell pun berkata kalau dia akan menyelidikinya, dan setelahnya, Ted Kord memberitahu Booster kalau mereka harus menemui Batman, karena Wintek juga terlibat dalam masalah ini. Mendengar itu, Booster pun mempertanyakan Ted Kord apakah dia benar-benar akan pergi, karena dia akan menghadapi Batman, dan saat ini, Justice League sedang tidak baik-baik saja, dan Justice League juga tidak menghargai mereka berdua, seperti mereka adalah pemain cadangan. Ted Kord pun berkata kalau nalurinya memberitahu jika ini penting, dan dia membutuhkan Booster Gold untuk menolongnya. Tapi sayangnya, karena iklan tadi, Booster tidak bisa membantu, dan dengan kecewa, Ted Kord langsung pergi meninggalkan Booster. Dia pergi menemui Batman, dan memberitahu soal Wintek dan Kord Industris yang dimanipulasi, tapi meski Batman berkata akan membantu, tapi dia tidak terlihat peduli, dan ketika Ted Kord menjelaskan situasinya, dan mengingatkan Batman soal kejadian di Identity Crisis, Batman seketika marah padanya, dan menyuruhnya untuk pergi. Ted Kord pun pergi, dan karena aksi Batman, Alfred meminta Batman untuk memaafkan dan melupakan yang telah terjadi, tapi sambil melihat gambar Dr. Light, Batman berkata kalau Justice League tidak hanya menghapus memori dari Dr. Light, dan alasan Justice League memanggilnya paranoid, karena dia tahu apa yang telah mereka lakukan. Dan sambil melihat gambar Brother One buatannya, Batman berkata, kalau dia mengetahui semua yang Justice League lakukan. 15 menit yang lalu, di depan monitor, Ted Kord bertanya-tanya apa itu Omek Project, dan kenapa semua file di dalamnya berada di bawah nama Batman. Ted Kord pun bertanya-tanya apakah Batman terlibat, dan setelah melihat informasi soal Batman, Ted Kord berpindah ke Superman, dan seluruh informasi soal Superman mulai terbuka, termasuk kelemahannya. Berpindah ke 3 hari yang lalu, karena seseorang telah menerobos ke gudang milik Kord Omniversal, Ted Kord meminta bantuan kepada Justice League, tapi meski banyak yang datang, ternyata mereka tidak bisa menemukan jejak apa-apa, dan setelah yang lain pergi, Hal Jordan dan Superman juga mendatanginya, bertanya apa yang dicuri, yang ternyata adalah Kryptonite. Dan setelah menjelaskan kenapa Kord Industries mempunyai Kryptonite, Superman dan Hal Jordan langsung pergi dari sana. Satu jam kemudian, saat Ted Kord keluar dari gudangnya, dia diserang oleh sekelompok The Mad Men, dan saat dia kewalahan menghadapinya, untungnya Booster Gold tiba-tiba datang membantunya. Ted pun terkejut karena Booster menggunakan lagi kostumnya, dan Booster menjawab, kalau dia mengetahui apa yang harus dia lakukan. Berpindah ke Seeker Society, Kalkulator memberitahu Lex Luthor, kalau seseorang telah mencuri Kryptonite di gudang Kord Omniversal, jadi mereka harus menggunakan Kryptonite dari sumber lain. Dia telah meminta dua rekan mereka untuk mereplika frekuensi radiasi Kryptonite, tapi Luthor berkata kalau mereka bisa mendapatkan Kryptonite dari tempat lain, dan rencana mereka telah siap untuk dieksekusi. Sebelas menit yang lalu, Ted Kord terus menelusuri para hero yang ada di dalam Omega Project, dan dia menyadari, kalau ini bukan hanya soal Justice League, melainkan sesuatu yang lebih besar. Berpindah ke dua hari yang lalu, Ted Kord dan Booster Gold memulai pencarian siapa yang menerobos gudang tadi, dan para Mad Men yang menyerang sebelumnya juga tidak akan menyerang jika tidak dibayar. Dan melihat Booster terus menatap Blue Beetle Scarab, Ted Kord memberitahu kalau Scarab ini milik original Blue Beetle, yaitu Dan Gareth, dan Scarabnya akan memberikannya kekuatan, tapi tidak untuk dirinya. Melihat Ted agak murung ketika menceritakannya, Booster langsung mengalihkan perhatian, dan mengambil alih pencarian, tapi tiba-tiba, sebuah petir menyambar komputernya, menciptakan ledakan besar, yang membuat Booster seketika pingsan. Kebakaran besar pun terjadi di rumah Ted Kord, yang membuat Ted Kord langsung mengeluarkan Booster dari sana. Booster pun diladikan ke rumah sakit, dan setelah kebakaran di rumahnya berhasil dipadamkan, dia melihat sebuah cahaya di dalamnya, yang saat didatangi, ternyata cahayanya berasal dari Scarab. Melihat itu, Ted Kord mulai menyusun petunjuk, di mana Scarab yang merupakan relik sihir tiba-tiba menyala, petir menyambar rumahnya, dan dua petunjuk itu menuntun Ted Kord menuju Sezem. Ted Kord pun pergi menuju Fawcet City, dan Scarabnya mulai menuntun Ted Kord menuju suatu tempat, menuju sebuah pintu, yang saat dibuka, ternyata pintu tersebut membawanya menuju Rock of Eternity. Wizard Sazam pun menyambut kedatangan Ted Kord, dan Ted memberitahu, kalau sebuah petir menyambar rumahnya, dan Scarabnya tiba-tiba menyala. Tapi jawaban Sang Wizard membuat Ted Kord bingung, karena Sang Wizard meminta maaf kepadanya, karena dia harus terlibat dalam situasi ini, karena saat ini kekuatan besar sedang berkecamuk, sedangkan Ted Kord hanyalah manusia biasa, dan ini bukanlah tempat untuk manusia biasa. Ted Kord yang kebingungan pun menanyai Sang Wizard di mana Sezem, dan sambil mengeluarkan sihirnya, Sang Wizard berkata kalau Sezem sedang dibutuhkan di tempat lain. Setelah itu, sihir dari Sang Wizard membuat Scarabnya mengeluarkan semacam penglihatan, di mana Sezem sedang bertarung dengan Spectre, dan Sang Wizard memberitahu kalau saat ini, Sezem sedang memikul nasib dari dunia sihir dan dunia manusia. Tapi setelahnya, Scarabnya memperlihatkan Lex Luthor, yang membuat Sang Wizard berkata kalau ini akan sulit, dan Ted Kord yang melihatnya, seketika bingung, karena apa hubungannya antara Lex Luthor dengan dunia sihir. Tapi Sang Wizard menolak untuk memberikan jawaban, tapi yang pasti, petir yang menyambar rumahnya bukanlah sihir, dan setelahnya, Sang Wizard menteleport Ted Kord pergi dari sana, tanpa membiarkan dia mengambil kembali Scarabnya. Setelah itu, Sang Wizard mengambil Scarabnya, dan terlihat berbicara dengan seseorang. 6 menit yang lalu, Ted Kord terus menggali file-file yang ada di dalam Omek Project, di mana dia menemukan file dari Wonder Woman, wanita terkuat di dunia. Berpindah ke 8 jam yang lalu, setelah dia diteleport pergi oleh Wizard Shazam, Ted Kord pun langsung memanggil pesawatnya, yaitu The Bug, tapi saat pintu dari The Bug dibuka, pesawatnya tiba-tiba meledak. Setelah itu, Ted Kord direwat di Justice League Watchtower, dan Wonder Woman yang tahu soal investigasi Ted Kord, memintanya untuk menginfokan semua penemuannya padanya. Setelah itu, Ted pergi menemui Martian Manhunter, tapi Martian nampaknya tidak begitu peduli dengan incident yang terjadi kepada Ted Kord, karena menurutnya, para penjahat selalu berusaha membunuh superhero. Tak lama kemudian, Watchtower mendapatkan transmisi dari Adam Strange, yang meminta bantuan kepada Justice League, karena planet ranian sedang diinvasi oleh pasukan Tanah Garian. Melihat itu, Martian langsung menghubungi Justice League dengan telepatiknya, tapi melihat kalau dia tidak dihubungi, Ted yang merasa kalau ucapan booster benar, langsung pergi dari sana. Dia menteleportkan diri ke rumahnya, merenung di sana, dan saat dia tidak sengaja merusak kacamatanya, dia menemukan sesuatu di sana. Ted Kord pun bergegas pergi, menemui booster gold di rumah sakit, dan memperlihatkan temuannya, yaitu sebuah pelacak yang ditempatkan di kacamatanya. Ted Kord pun menanyai booster soal teman robotnya, yaitu Skids, dan booster menjawab, kalau Skids mungkin telah kembali ke masa depan dari setahun yang lalu, tapi Ted Kord berkata, kalau mungkin Skids tidak kembali ke masa depan, karena Skids adalah robot penjaga, dan untuk melacak seseorang, tidak ada teknologi paling canggih dibandingkan milik Skids. Mendengar itu, booster pun bertanya pada Ted, apakah menurutnya Skids telah diculik, dan dihancurkan untuk diambil part-partnya. Ted pun mengiakannya, dan mendengar itu, booster berniat ikut bersama Ted melacak orang yang menggunakan teknologi milik Skids, tapi booster yang terluka parah akhirnya pingsan, saat mencoba berdiri. Perawat pun langsung datang, dan sebelum pergi menenggalkan booster, Ted Kord berpesan kepada perawatnya, untuk memberitahu booster, kalau ini bukanlah salahnya. 32 menit yang lalu, Ted Kord dengan debaknya mulai melacak transmisi dari pelacak milik Skids, dan sebelum pergi, dia juga telah menghubungi Oracle, yang tidak menjawab, dan ketika dia menghubungi Batman, Batman berusaha menahannya, tapi dia memutuskan untuk menutup telponnya, dan pergi sendirian. dia melacak sinyal Skids, yang menuntunnya menuju pegunungan Alpen di Swiss. Dia melihat sebuah kastil di sana, dan karena tidak ingin ketahuan, Ted Kord memutuskan untuk menyusup, tanpa menghajar satupun penjaga. Dan berpindah ke saat ini, setelah melihat file milik booster Gold di Project Omech, Ted Kord melihat file miliknya sendiri, dan dia pun seketika terkejut, karena di filenya, penyusupan dia saat ini ternyata telah diketahui, dan di file itu, statusnya adalah tewas. Tak lama kemudian, terdengar sebuah suara tepuk tangan dan sambutan, dan Ted mengetahui siapa itu, dan saat dia berbalik, perkiraannya benar, yaitu Maxwell Lord. Setelah itu, Maxwell meminta para bawahannya untuk keluar, dan setelahnya menggunakan telepatiknya, untuk memaksa Ted menjatuhkan bibigan. Setelah itu, Ted menanyai Maxwell apa ini, dan apa yang dia lakukan, dan Maxwell menjawab, kalau ini adalah checkmate, dan dirinya adalah rajanya. Mendengar itu, Ted pun bingung, karena checkmate adalah organisasi pemerintah, dan Maxwell mengkonfirmasi hal tersebut, setidaknya sampai 4 hari yang lalu. Setelah itu, Maxwell menanyai Ted menurutnya berapa banyak metahuman di dunia, dan Ted berspekulasi, kalau mungkin hanya ada beberapa ribu, tapi Maxwell mengkoreksi, kalau metahuman di dunia telah menyentuh angka 3 juta jiwa, dan meski mereka bisa menganggap, kalau 99,5% dari populasi metahuman adalah metahuman dengan low power, tapi 0,5% dari itu, adalah dewa yang berjalan di atas bumi, dan itulah yang seharusnya mereka awasi dan mereka hentikan. Setelah itu, Maxwell menawari Ted Kord untuk bergabung dengannya, tapi Ted Kord langsung menghajar Maxwell, setelah menghapus file-file di komputernya, dan setelahnya, Ted Kord berusaha untuk kabur. Tapi agen-agen Checkmate berusaha menghentikannya, sampai akhirnya, dia bertemu lagi dengan Maxwell, yang menginisiasi Omek Protokol, yang membuat prajurit di sebelahnya, berubah menjadi semacam cyborg, yang disebut sebagai Omek. Maxwell pun memerintahkan Omek tersebut, untuk menangkap Ted Kord hidup-hidup, dan setelah menghajar Ted Kord, Maxwell membawanya ke sebuah ruangan, dan memberitahu Ted, kalau dirinya sangat ingin dia bergabung, karena dia tahu, kalau Ted tidak pernah menyerah, dan seluruh agen Checkmate dan satelit, bernama Brother One belum cukup untuknya, karena yang dia mau, takdir dunia berada di tangan manusia, seperti dirinya dan Ted Kord, bukan di tangan para metahuman. Maxwell juga memberitahu, kalau seluruh orang di dunia, tidak akan bisa kabur dari Brother One, dan Brother One lah yang menyerang rumahnya, dan membakar Booster Gold. Maxwell pun menawari lagi Ted Kord, untuk bergabung dengannya, tapi Ted tentu saja menolak, yang membuat Maxwell menodongkan senjatanya, dan setelahnya menembak Ted Kord tepat di kepalanya. Ted Kord pun tewas, dan meski sedikit kecewa, Maxwell melanjutkan rencananya, di mana dia memerintahkan bahwa hanya, untuk membuat Brother One dalam kontrol otonom, dan menginisiasi Project Omec. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!